Intro Bahkan seorang Romo, seorang pastur katolik disini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos Apakah orang-orang ini termasuk pastur ini bicara tanpa data, bicara omong kosong tidak mengerti atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri apapun dapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air Itulah pernyataan dari Profesor Dr. Yusril Izamahendra kepada Romo Magnis Entahlah kita sebagai rakyat tidak bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah Tetapi ketika seorang Romo Magnis dia menyatakan tentang kebenaran dia menyatakan tentang rasa cintanya kepada bangsa Indonesia yang pada akhirnya dipertanyakan siapa kira-kira yang lebih nasionalis seorang Profesor Dr. Yusril Izamahendra ataukah seorang Romo Magnis saya secara pribadi menilai bahwa dari pernyataan Pak Yusril ini malah yang lebih nasionalis adalah Romo Magnis karena dia berjuang habis-habisan untuk membela kebenaran untuk membela keadilan demi rakyat Indonesia Lalu bagaimana kira-kira tanggapan dari netizen terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Yusril Izamahendra Mari kita cek bersama-sama suplikan video berikut ini Apa salahnya? Beliau kan datang ke persidangan sebagai warga negara Indonesia Kebetulan dia itu Romo dan dia tidak datang ke persidangan untuk bicara agama soal agamanya soal Nabi Isa soal Yesus atau Bunda Maria dia bicara sebagai warga negara Indonesia dan berhak memberikan pendapatnya tentang Pak Lurah jadi di mana salahnya ya lagian Romo Suseno ini dia pasti ke situ bukan untuk mencari kepentingannya sendiri memang dia mau kursi menteri dia mau diangkat jadi wakil presiden atau jadi presiden usianya juga sangat cukup lanjut apakah dia mau Lamborghini Ferrari abis itu jalan-jalan grepe-grepe lontong sayur di Bali dan berunang-berunang di pantai di Kuta Beach atau di Fins saya rasa enggak dan menurut saya dia bebas bicara pendapatnya dan dia tidak ditegor sama Hakim Ketua MK kalau memang Pak Lurah itu bukan seperti yang dia katakan tapi justru sebaliknya adalah orang paling suci di dunia di angkasa di alam semesta bahkan melebihi Tuhan sangking baiknya Pak Lurah ya buktikan saja siapapun bisa datang ke situ mau tukang sayur tukang salon tukang dangdut mau dokter hewan dokter gigi jabatannya dokter gigi dokter hewan mereka boleh memberikan pendapat mereka dan sebagai warga negara Indonesia jadi jangan kita campur andukan lagian apakah hanya agama tertentu tidak boleh bicara politik dan memberikan dukungan karena mereka itu kan juga mendapatkan hak pilih seperti saya apakah hanya agama tertentu yang bisa terjun politik bahkan jadi wakil presiden seperti Maruf Amin yang jelas dia adalah seorang Kiai dia terjun ke politik dengan jabatan Kiainya ustadnya ahli agama PUI apakah hanya berlaku untuk agama tertentu dan yang lain tidak boleh terjun ke politik bukankah dulu di Wakanda ada partai sejahtera isinya orang Kristen semuanya dan pemimpinnya adalah ketuanya pendeta dan semua anggotanya pendeta semuanya dan terjun ke politik habis itu bubar sih karena gak sampai 3 persen 4 persen bubar itu kayaknya 2004 ya ya bubar atau 2009 gue gak lupa lah intinya kita sebagai warga negara Indonesia boleh terjun ke politik tapi kita yang bahas itu politik bukan agama gak bawa urusan Alkitab atau Al-Quran ke dalam politik disitu lagi-an siapa dulu yang bilang itu awalnya ini pemilu sayang presiden kayaknya ada pengacara yang ngomong itu siapa ya nah itu juga gak boleh ngomong seperti itu masa ada seorang pengacara mengatakan ini adalah pemilu sayang anak pemilu presiden sayang anak berulang ulang ulang kali dan ada videonya viral dimana mana jadi izinkanlah kita berdemokrasi dan bebas itu aspirasi dia buktikan saja tau memang kan Pak Lura adalah orang yang paling suci melebihi Tuhan paling baik paling murni paling suci palawan juruselamat ya sudah buktikan kami ikhlas kok kami juga akui kok bahwa Pak Lura adalah orang paling suci paling murni paling kudus paling suci melebihi Tuhan di atas Tuhan ada beberapa catatan saya untuk Yusril yang pertama kehadiran Franz Magnis Suseno di sidang di MK bukan dalam kapasitasnya sebagai pastor katolik dia datang sebagai ahli keterangan yang diberikan bukan keterangan saksi fakta tapi keterangan ahli sebagai ahli maka keterangan yang dia belikan adalah kajian-kajian menurut keahliannya jadi dia tidak berbicara data tidak berbicara fakta kalau Yusril menuntut Franz Magnis Suseno untuk memberikan data itu kesalahan dan apalagi mengatakan bahwa Franz Magnis Suseno tidak tahu apa-apa tidak ada bicara tanpa data ya memang dia datang bukan berbicara data dia berbicara dari segi keahliannya dari segi teori dari segi kajian filsafatnya itu yang pertama yang kedua mengait-ngaitkan kapasitasnya sebagai pastor katolik dengan keterangan yang dia berikan ini juga kekeliruan berpikir Pak Yusril tidak ada hubungannya itu di belakang kata-kata itu seolah-olah memancing orang untuk memusuhi Franz Magnis Suseno apalagi dengan kata-kata Anda mengatakan berbicara tidak tahu apa-apa berbicara tanpa data orang yang tidak berpikir kritis menganggap bahwa kata-kata Anda itu adalah benar mereka tidak mau tahu bahwa Franz Magnis Suseno datang ke pengadilan itu di MK sebagai ahli bukan membawa data bukan kesaksian tentang data tentang fakta sama sekali enggak Anda jangan menghasut orang ketahui posisi Anda itu orang yang terpandang itu sangat mempengaruhi sikap masyarakat apalagi di tingkat akar rumput yang orang yang kebanyakan tidak mau berpikir kritis ya sadari itu hal ketiga saya juga mendengarkan pernyataan dari Franz Magnis Suseno dan saya tidak mendengarkan pernyataannya yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan kejahatan dia melakukan kajian teoritis secara etika jika presiden melakukan itu ya ada keterangannya dikatakan jika presiden tetapi tidak menyebutkan Jokowi nah herannya kok Yusrin mengarahkan pemikirannya pada urayan dan keterangan Magnis Suseno itu ke Jokowi nah ini yang bahaya justru karena Franz Magnis Suseno itu mengkaji pada tataran teoritis tetapi justru Yusrin langsung menerapkannya kepada Jokowi berarti apa yang diurekan oleh Franz Magnis Suseno justru Yusrin yang menuduh Jokowi melakukan hal yang apabila itu dilakukan oleh seorang presiden dan itu suatu kejahatan dan itulah yang dituduhkan oleh Yusrin sendiri kepada Jokowi nah ini yang bahaya jangan begitu menarik menarik guys dengan pernyataan dari Pak Yusril Iza Mahindra ini pada akhirnya menimbulkan banyak dialog di tengah netizen Indonesia dari apa yang diungkapkan oleh kedua netizen ini dalam menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Yusril ini saya secara pribadi menilai kok rasa-rasanya yang lebih nasionalis yang lebih peka terhadap bangsa ini kok adalah Romo Magnis yang dalam tanda kutip bahwa beliau itu bukan orang Indonesia asli tetapi rasa cintanya kepada bangsa ini sungguh luar biasa dan satu poin penting yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Romo Magnis dihadirkan KMK itu bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang Romo atau sebagai seorang pastor tetapi kapasitasnya adalah seorang ahli filsafat masa sih seorang Yusril Iza Mahendra tidak mampu untuk membedakan itu padahal Pak Yusril ini adalah seorang profesor ahli hukum tata negara pula masa hal sereme teme itu tidak mampu untuk menganalisa dengan baik apakah ketika Romo Magnis berada di ruang KPK maksud saya di ruang MK dalam memberikan keterangan ahlinya beliau berbicara tentang agama tertentu atau beliau menyampaikan tentang ajaran agama katolik misalnya tidak kan murni beliau memberikan keterangan keterangan berdasarkan keahliannya jadi sangat disayangkan kualitas dari seorang ahli hukum tata negara seperti Yusril Iza Mahendra ini kelihatannya konyol sekali ya jujur beberapa waktu lalu sebelum pemilu seorang Yusril Iza Mahendra ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial tentang Gibran Raka Buming Raka sehingga banyak netizen yang menilai bahwa ketika saat ini Pak Yusril menjadi lawyer atau pembela dari kubu Prabowo Gibran ini dinilai telah menjilat ludahnya sendiri ya semoga saja kedepannya Pak Yusril ini bisa menunjukkan kualitas dan integritas Jangan jangan sampai orang menilai bahwa isodele sore tempe mari tegakkan kebenaran tegakkan keadilan jangan sampai kita dinilai pelin-pelan dan lain sebagainya karena karena saya sangat yakin dan percaya rakyat Indonesia hari ini sudah sangat kritis sudah sangat cerdas buktinya dua komentar tadi yang menanggapi tentang pernyataan dari Yusril Iza Mahendra ini mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini pesan-pesan moral dari Romo kan ini kan masalah hukum bukan masalah pesan-pesan moral bukannya hukum adalah wujud dari moral tertinggi bukankah kalau kita kuliah sarjana hukum ada mata kuliah etika dan psikologi di dalamnya mungkin di kampus Wakanda sarjana hukum tidak ada SKS etika dan psikologi makanya tulalit jangan-jangan kita bukan sarjana hukum selama ini saya tidak habis pikir kau bisa mengatakan bahwa hukum itu bukan moral dan moral bukan hukum karena adalah kesatuan dan saya juga tidak pernah melihat seseorang yang berani merendahkan seseorang yang memiliki panggilan jabatan sebagai romo atau apapun karena yang memberikan kesaksian itu bisa merupakan warga manapun bisa jadi petani bisnesmen tukang sayur tidak ada urusannya dengan jabatan mau romo ke mau suster ke mau bicu ke mau ustad ke dan hakim MK termemberikan kesempatan untuk si romo memberikan pandangannya kalau memang itu tidak sesuai dengan alur cerita dan berita acara dan topik pasti akan ditolak jadi saya kaget gitu pertama kali saya melihat seseorang yang merendahkan seseorang rohaniawan yang harusnya kita hormati dan kita fokus kepada argumen bukan kepada fisik jabatan saya lebih menghormati seorang romo yang turunan Jerman Itali kayak gue gue turunan Itali Jawa makanya orang Itali itu cerdas-cerdas pintar-pintar dan tulus terutama lebih menghargai beliau jumur segitu dia pasti tidak mencari ampau atau mencari Lamborghini Ferrari dan pasti tidak mencari lebih cuannya untuk jalan-jalan ke Bali bernang-bernang bersama lontong sayur mungkin saja tidak dibayar malah suka rela saya lebih percaya sama romo di usia seperti ini dia mau cari apa lagi harusnya dia di rumah tenang-tenang mengajar di kampus Jawa Tengah tapi dia rela datang untuk dicacimaki sama netizen seluruh Wakanda deportasi deportasi si bule seperti kalian juga suka intimidasi saya deportasi saya tantang coba deportasi saya sebagai warga negara Indonesia kau bisa deportasi saya pecundang jadi mari kita saling menghargai dan terakhir kalau memang kita bangga kita memang suara kita sudah 100 juta menang kenapa harus pakai pengacara membela diri sendiri karena di kertas kita sudah pasti menang tidak butuh membela diri kalau saya jadi Pak Gemoy tidak bakal kirim pengacara manapun justru saya akan utus si wakil untuk membela diri sendiri tanpa pengacara karena fakta membuktikan untuk apa berkoar-koar 10 orang 20 pengacara silih berganti sampai pusing untuk apa kalau memang kita di atas angin itu logikanya kalau saya dituduh mencuri 100 triliun gue gak bakal buat pengacara karena saya tidak lakukan hal itu saya akan bawa diri sendiri membela diri sendiri memrepresentasi diri sendiri dan hakim juga akan di jingkan saya akan bilang Pak saya gak punya uang untuk bayar pengacara saya punya fakta saya bukan maling yaudah selesai silahkan berkoar 2-3 bulan fitnah saya segala macam saya tidak bawa pengacara saya bawa diri sendiri itu boleh tapi kalau kita bawa pengacara ya kita butuh alat bantu untuk menutupi sesuatu disitu dalilnya kenapa harus turun gunung pengacara pengacara super hebat berpengalaman yang mungkin tidak punya lulusan sarjana hukum karena tidak tahu dalam mata kuliah sarjana hukum harusnya ada etika dan psikologi saya tidak mengerti saya lebih bangga sama seorang romo yang pasti dia bukan ateis dan pasti dia tidak jalan-jalan ke Bali bernang di pantai sama lontong sayur sekian saudara-saudari terkasih salam damai untuk kita semua hadirnya Romo Manny Suseno sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres yang sedang bergulur di mahkamah konstitusi menuai pro-kontra di kalangan publik apa mau saya katakan saudara-saudari terkasih memang dalam KHK 1983 kanun 287 paragraf kedua dikatakan para imam atau klerus dilarang untuk turut ambil bagian dalam politik praktis apa politik praktis seperti terlibat dalam partai politik dan dalam kepemimpinan serikat serikat buruh kecuali menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwewenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja dan atau memajukan kesejahteraan umum nah ketentuan juridis ini memiliki pertautan yang erat dengan paragraf yang pertama yang dimana dikatakan bahwa para klerus hendaknya memupuk damai dan kerugunan dengan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara diantara sesama manusia nah sekaian dengan ini saudara-saudara terkasih jangan katakan bahwa para imam itu para romo itu tidak boleh terlibat dalam politik justru sebaliknya para romo terlibat dalam politik dalam konteks apa atau dalam koridor apa dalam koridor memperli pandangan pencerahan agar publik masyarakat memiliki paham-paham yang benar tentang politik beda politik praktis beda terlibat dalam hal politik demi bonum komuni nah kembali ke romo manis yang hadir sebagai saksi dalam sidang MK perihal sengketa pilpres apakah dia terlibat dalam politik praktis pandangan saya pribadi tidak dia menyampaikan suara hati atau hati nurani memberikan kebijakan pencerahan kepada publik agar dengan jernih menilai satu sengketa bukan hanya dari sisi hukum tapi juga dari sisi etika dan moral karena itulah kita jangan menjudge apalagi sampai membully romo tersebut kita lihat romo ini sungguh vokal menyuarakan suara kenabian Tuhan memberkati kita semua oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Pak Yusril dan juga Pak Utman Paris yang adalah lawyer dari Kubu 02 saya berharap bahwa kita netizen Indonesia kita bisa mampu untuk melihat persoalan ini secara kritis mari kita menilai secara objektif siapa kira-kira di sini yang layak untuk dihujat atau yang layak untuk kita kritisi siapa kira-kira di sini yang sedang menunjukkan kebodohannya apakah Roma Magnis ataukah Bapak Hotman Paris dan Bapak Yusril Eliza Mahendra Sekali lagi gunakan hati nurani kita gunakan akal sehat kita untuk menilai persoalan ini dan dalam tanda kutip perlu saya tegaskan bahwa kehadiran Roma Magnis dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK ini dalam kapasitasnya sebagai pertama warga negara Indonesia lalu yang kedua sebagai ahli bukan sebagai pastor atau Roma karena dalam pernyataannya dalam kesaksiannya Roma Magnis tidak pernah mengajarkan tentang ajaran katolik ataupun agama tertentu sesuai dengan jabatannya sebagai seorang pastor tetapi dia memberikan pernyataan pernyataan atau keterangan keterangan berdasarkan keahliannya dengan demikian semoga saja informasi informasi ini bisa menyadarkan kita bisa mengetuk pintu hati kita agar kita bisa berpikir waras jangan kita menilai seorang atau jangan kita menghujat seorang hanya karena dengan rasa benci rasa iri rasa tidak suka dan lain sebagainya tetapi mari kita bersikap objektif bersikap netral soal kalah dan menang dalam sebuah pesta demokrasi itu sudah barang biasa tetapi yang mau kita lihat di sini adalah kualitasnya saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua Tenggara Terima kasih.